Assalamualaikum Ibu-Ibu Hari ini saya mau bikin bugis ya Bugis Sunda Ya mungkin sama ya namanya bugis Ini ada sisa tepung ketan Ibu-Ibu 500 gram tapi udah dipake separoh ya Jadi ini udah diuleni Dicampur air sama garam sedikit ya Dikira-kira saja Diuleni seperti ini sampai kalis ya Ini ada isi Itunya buat bugis Untinya gula sama kelapa Ini kelapanya 3000 ya yang udah diparut di pasar Ditambah sama gula merah kurang lebih seperapat Dikasih paneli Ini lupa mungkin kalau nggak salah Nggak dikasih garam lupa saya Ada minyak kelapa ya Buat nanti dioles ke daun biar nggak lengket Ini daunnya udah dicuci Udah dipanasin di atas kompor Biar nggak sombek ya Mau dikasih pewarna juga Tergantung selera ya Ini saya mau bikin yang putih dulu ya Ini ambil daun pisang ya Diolesin minyak seperti ini Kita ambil adonan Tangannya harus bersih ya Kalau bisa Jangan ada kukunya Kita masukin isiannya ya Nggak di video itu Nggak adonin Bahan dasarnya ya Adonan ininya Gampang ibu-ibu Yang penting kalis Dikira-kira airnya Kita bentuk seperti ini Ibu-ibu Mau dipotong lagi Tergantung ya Bisa dirapikan lagi Tersep Ini bugisnya orang Sunda Ibu-ibu ya Mau dipotong lagi Terserah ini Daunnya Kita lakukan seterusnya ya Sampai habis Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Separoh ini Saya kasih warna ungu Ibu-ibu ya Ini ibu-ibu Sudah ada air yang mendidih ya Kita kukus Separoh-separoh ya Kita tutup Kita kukus Kurang lebih 30 menit ya Ibu-ibu ya Ini sebentar lagi Ibu-ibu ini sudah matang ya Kita angkatin Sisanya kita kukus lagi Ibu-ibu ya Tambahkan air ya Ini ibu-ibu Hasilnya Ini yang putih ya Ini yang dikasih Warna ungu Bagi yang mau mencoba Silahkan mencoba Ini adonan tepungnya Pakai air dingin Ibu-ibu ya Gak usah repot-repot Pakai air hangat ya Makasih Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati